Jadi, loh rupanya bukan kakak-kakak lagi Ini dari hati yang paling dalam apa ini aja Dan ternyata itu jauh Contohnya dari saya ya Kak Dari segi usia, tapi kan dari segi penampilan kita hampir gak beda jauh dong Bener-bener, bener-bener Ada pilihan yang pula itu tadi ya Banyaknya ibu nih Bisa ya Yang Peder Halo sahabat kasir Nah, jumpa lagi kali ini Dengan saya Lydia Krishna Tapi bukan Little Krishna Dan saya Dana Tapi bukan aplikasi Dana Oh iya, bisa jadi Nah, kali ini teman-teman kita dan sahabat-sahabat kasir sekalian Kita kedatangan satu orang yang spesial Yang boleh menginspirasi teman-teman dan sahabat kasir sekalian nih Pasti di-dan dijamin bisa berbagi pengalaman Siapa sih orangnya? Let's check it out Oke, kita kenalin Ibu Dina Salam kenal dengan saya, Dina Halo ibu Ibu dari mana nih ceritanya? Mau tau aja apa mau tau banget? Mau tau banget dong Masa iya? Saya dari Binjai Oh dari Binjai Tadi langsung dari Binjai, dari rumah Urus anak lalu kesini dengan teman-teman dan sahabat kasir sekalian atau langsung dari mana? Tadi sih dari toko Oh dari toko Oh toko ya ibu Oh ibu kerja ya ibu? Alhamdulillah Atau toko Oh ibu yang punya toko teman-teman sahabat kasir Meninspirasi ibu kan? Oh ibu sebelumnya nih pengen tau sih ibu Tadi kan udah cuman tau nama ibu tuh hanya sekedar Dina Pengen tau nama lengkap ibu tuh siapa? Dina Ervina Dina Ervina Ibu umurnya berapa dan udah punya anak berapa bu? Kebetulan saya sudah tua Umurnya semalam ya Semalam 43 tahun Anaknya 4 Yang besar itu laki-laki udah kuliah semester 3 Yang perempuan ikut ke studio ini ya Eh ke studio pula Yang perempuan kelas 3 SMP Anak ketiga itu kembar Dapat bonus lah berarti ya Berarti saya 3 kali hamil anaknya 4 Yang paling kecil itu udah kelas 4 SD Laki-laki juga Berarti kalau kembar itu selalu beli pakaiannya sama ya ibu ya Karena kalau misalnya banyak orang bilang kalau anak kembar Kalau pakaiannya itu gak sama Satu iri ya ibu Maksudnya jadi MC mungkin Iya Kalau saya sih sebetulnya kalau anaknya sih gak ada Enggak sih Cuman bapaknya yang marah malahan kalau dibelikan beda Bapaknya suka gitu Kadang-kadang kalau beli baju itu kalau yang cari yang sama itu adanya kalau di mall ya kan Kalau dipacak misalnya kita beli di pasar tradisional ya kan Itu jarang yang ada sama Pasti beda kalau ukuran yang sama itu warnanya beda Bapaknya yang selalu marah ayahnya lah Mau gak dibelikan sama ini belinya di pajak bukan di mall Kalau belinya di mall pasti sama Tapi nih ibu kelihatannya nih ibu usianya memang tua tapi perawakannya masih muda ya kayak anak ABG Sebaya dengan Lidia nih yang usianya masih 23 tahun gak beda jauh kan teman-teman Gak beda jauh kan Gak beda jauh kan Gak beda jauh kan Gak beda jauh Tadi pertama pertama ketama juga eh ini kakak-kakak atau loh Dan ternyata ibu ceritain sekarang juga anak ibu udah empat gitu Jadi loh rupanya bukan kakak-kakak lagi Ini dari hati yang paling dalam apa ini aja Tapi memang sekilas ngeliat tanpa diceritain ya mikirnya sih ini kakak-kakak dan gak jauh sih Dan ternyata itu jauh Contohnya jadi anak saya ya kan Iya bener bu Saya tamu sekolah Lidia baru lahir Iya bener Tahiran 97 bu kan masih kayaknya kelihatan masih ini lah Sosok jadi anak ibu ya kan Iya bener Kalau dari segi usia tapi kan dari segi penampilan kita hampir gak beda jauh dong Cantikan gak apa cantikan Cantikan siapa nih teman-teman sahabat kasir Ayo coba ini disandingin coba deh Coba deh deket-deket bu Ayo bu sini bu coba Ayo Satu atau dua Bener-bener 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 Bisa Kadang-kadang jadi kadang nggak Gitu bu Tapi suka bikin kue Kalo liat masakan tuh pasti biasanya kue-kue gitu Kalo dulunya saya gak suka masak sih Waktu gadis-gadis kayak gini tuh Paling malas saya masak Oh iya Sampai dulu kata mamak saya gitu kan Belajar masak nanti udah nikah Gak pandai masak nanti mutuanya marah saya selalu bilang gini, banyak ke dinasi rantangan aja bener-bener tapi ibu bisa bisa lah, bisa lah ya kalau pinter sih belum ya bu jadi kalau ibu bisanya masa itu di umur atau kapan gitu bu sesudah nikah kan tinggal sendiri dulu masih nyewa lah ya kan jaman-jaman gak enak kan dulu belum ada handphone kan belum android asal pakai handphone biasalah nelfon ke rumah orang tua lah yang nanya masak sambal ini apa ini nanti besok nanya lagi setiap hari nanya berarti resep telepon ya kalau sekarang kan udah gini aja kalau dulu masih payah lah nanya-nanya akanan diri, tetangga ini gimana kalau masak ini, lama-lama bisa berarti kan segala sesuatu itu kalau ada kemauan pasti bisa jadi kok cerita masak tadi bu yang paling sederhana dan paling enak ibu masak apa? ibu masak apa ya? yang paling sering dimasak ya? bisa bisa ya bu asalkan dibilangnya jangan disitu mauda saya beli nasi bungkus lah kalau kayak gitu pengen juga sih bu ngerasain kalau misalnya nasi bungkus sih kayaknya kami juga sering ya? iya nanti kalau datang saya buatkan roti goreng korea wow resep terbaru yang baru saya coba wow cerita roti goreng korea itu bahannya apa aja bu? roti roti tawar terus isinya itu kentang ya kentang campur sosis telur pakai mayonaise pakai bawang bombay pakai wortel itu semua roti lah yang di luar ya isinya itu mayonaise itu semua di dalam atau dicampur kentangnya itu dikumpuk dihancur dilumatkan lah ya sampai rumah itu wartelnya diparut sosisnya dipotong-potong bawang bombay itu ditumis sama wortel ya baru campur semua bahannya itu nanti diisi tengahnya itu seperti kita narok seling-seling baru diisi baru di belah baru di celup di tepung ya tepung basah taruh tepung panir baru goreng cari dari butuh gitu loh itu lah abang ini belum makan? belum jadi abang ini pernah? belum belum pernah siapa yang baru kamu itu? waduh siapa kenapa? iya kasian ada tadi jadi ibu kalau dengar-dengar cerita tentang masa siapa jiwa master chef saya tuh langsung pengen gitu pengen ngerasain aja sih sebenarnya bener-bener jadi tadi teringatnya ibu di Binjai ada usaha dan sebagai pemilik toko ya bu ya tokonya ini semacam yang minima ada dua sih oh ada dua iya di rumah itu kami buka semi-grocerer ya sebatu gitu lah kalau yang satu lagi itu sebenarnya sih konsepnya seperti minimarket ya jadi ini ya bang ini gimana? ini ada punya hubungan khusus atau gimana nih? ini sales favorit Sri Buda ya oh sales favorit ya iya tapi bukan bang Javelin aja loh semua sales gudang garam tuh dekat memang dari sebelum bang Javelin tuh ada dulu siapa bang? bang Helwin bang Helwin bang Dana ibu belum pernah ya bang Helwin tuh kalau ada ke Seri Budaya betah kali tuh dia cerita kadang cerita lucu-lucuan senang kali kan kalau dia datang gue sekarang gak tau gue sekarang gak tau gue sekarang gak tau gue sekarang gak tau bener-bener ini bang Javelin nih kalau misalnya ke Seri Budaya ke toko ibu ini kenapa sih bisa betah? apa dikasih nih sajian makanan-makanan buatan ibu nih gimana? topa aja sih sama anak-anak Seri Budaya enak aja nih nyambung kalau cerita cerita susah lah cerita apa nih bang? cerita apa? susah senang susah senang apalagi cerita target tapi memang kelihatin sih berpengaruh juga bu karena ibu kan salah satu owner tokonya gitu ya ya walaupun sudah berusia tapi jiwanya dan semangatnya itu masih muda jadi ketika ketemu nih teman-teman dan sahabat kasir yang lainnya nih terutama salesnya jadi bang Javelin sales favorit nih ya jadi kan langsung ngeklop gitu orang ini tau nih kayak mana alenya saya kan bang? oh iya salah apa sih bu aduh janganlah ceritakan bang gue tau ya bang goes 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 ibu ini hobi goes juga bang? 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 ibu kalau goes itu routingnya kemana aja bu? misal dari rumah ke lapangan merdeka kalau paling jauh ibu kemana bu? iya paling jauh kemarin sampai kilometer 18 kayaknya dari rumah saya jauh loh tuh karena saya tinggi itu kilometer 18 lumayan ya bu sampai setabat pernah juga biasa kan? iya biasa kan? iya kami tiap minggu kami ada sama temen juga lah sama suami suaminya gitu ada tiga pasang biasanya serikandi loh iya iya serikandi serikandi jadi kalau goes ini bu pakai yang sepeda lipat atau yang mountain bike atau road bike saya sepeda lipat suami sih yang itu namanya bukan yang model ini tuh sepeda gunung sepeda gunung bukan hotel ya bu ya bukanlah hotel tapi temen kamu tadi yang hotel loh bang sepeda lama iya sekarang kan musim sama ini lagi apa tuh sepeda kayak mini itu apa? federal ya bu apa namanya istilahnya itu ya bang sepeda mini tapi di apa kanya kan? di punya umari apa ya? apa ya? temen-temen sahabat kasir ada yang tau? 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 apa namanya itu ya? apa namanya itu ya? minion 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 itu kan sepeda mini zaman dulu di modip lagi pasang dryer ini segala macam jadi cantik loh iya bener sih cuman kan itu lebih ke klasik jadinya ibu cuman klasik yang yang trend gitu karena dia dari sprocket terus rewel apa segala macam itu udah semua dia udah yang baru barunya punya sekarang dan masuk pula lagi kan bu nah kalau misalnya yang memang bawaannya dia ya hanya sekedar gitu aja kan kan sepeda mini zaman dulu iya bener cuman cuman jadinya unik loh sekarang ada juga sih yang beli memang udah spesial dia minion yang baru gitu cuman lebih unilai kalau kita beli mini yang dulu di modip sendiri lebih cantik ya lebih keren lah jadi ibu kalau misalnya goes nih itu kan enggak enggak pir jalan gini terus nih iya biasanya punya tempat misalnya kalau jaman sekarang tuh punya tempat foto atau punya tempat sarapan pagi oh iya iya kan iya kan pokoknya kalau goes itu kan bang itu yang dipikirkan itu dimana foto nya sama dimana sarapannya oh dua poin itu ya bu iya kan jadi kalau kalau misalnya sebelum goes tuh udah mikir nih ini tempat foto yang bagus dimana dan ini tempat makan yang enak dimana udah gitu duluan ya iya 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 Jadi baru setelah itu baru jalan iya makanya kalau gak goes rindu kadang suka we'aan sama sering goes ada Goes dan nggak goes ya ada minggu ini nggak goes iya pasti rindu foto iya rindu foto sama sarapannya makanya ini bakal 500 kalori yang masukin 1500 oh pantas tadi ibu bilang tuh temen-temen dan sales favorit itu dengan anak-anak toko tuh tau seberapa alaynya ibu iya tau ya kan bang sebenernya itu gak alay sih ibu itu berarti kan jiwa mudanya itu meronta-ronta gitu kadang anak-anak suka marah di rumah kalo suruh foto kan foto kan lu mama, Ismaa udah lah udah tua mama ini minta foto-foto lebih alay mama daripada anaknya aduh tapi kan gak apa-apa Bu, berarti memberi inspirasi gitu masa iya kan yang muda kalah dengan ibu gitu tapi kan alaynya itu kan yang gak parah-parah kali cuma suka kutu gitu lah bukan yang kayak mana-kaya mana kali sih kan jadinya gak gagap teknologi ya apa bahasa ini gaptek ya gaptek jadi ibu nih sekarang nih jadi kayak ibu-ibu moms jaman now gitu kalo kita nih kan, kita nih temen-temen dan sahabat kasir yang lain ini kan kita kaum milenial nih nah kalo ibu ini moms milenial gitu jadi jangan mau kalah dong temen-temen dan sahabat kasir yang lainnya yang masih muda kan masih muda kan masih ada waktu untuk berkarya jangan malu dengan ibu ini lebih semangat lagi iya masa kalah nih sama ibu-ibu iya jadi gimana nih bang boleh dikenalkan iya mau nih minta perkenalan ayo sama kasih nama saya jatlin sembiring hi kayak kenalan waktu jaman sekolah ya betul nama saya jatlin sembiring dia nyebut panggilannya apa nih panggilannya nih jeff jeff bukan apelin kan jadi abang ini namanya bang jeff dia kok ketemu di jalan jangan sungkan dan jangan malu untuk manggil bang jeff tre aja iya bang jeff iya bang jeff jadi ibu dengan abang ini udah berapa lama kenal gitu bu kedeketannya 2 tahun 2 tahun ya kalo bisa jangan ganti lah oh itu ya harapannya kalo bisa jangan ganti berarti ada request sebenernya gak kayak supplier sama toko lagi sih kita udah nanggapnya ibu ini keluarga anak dan mama sama budang garam itu udah kayak keluarga loh dari memang dari dulu lah karena yang paling rajin itu kayaknya kan banyak tuh ya pak budang garam yang tetap datang pokoknya setiap kunjungan itu pasti datang gitu iya iya bagus terbaik ya bu terbaik ya bu gak karena ini dari hati atau gimana jadi teringat anak tadi bu yang paling tua kuliah ya bu kuliah dimana bu di umsu ya memang keinginan anak di umsu atau eh oh oh kesalahan teknis hari 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 yang kau tunggu bertambah satu tahun bertambah satu tahun bersihamu beragalan selalu yang ku beri bu bu happy birthday happy birthday iya 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 ketahuanan tuanya tua itu pasti bu dewasa itu relatif menua itu pasti iya bener hari ini ulang tahun yang ke-43 wow kabur tiga tapi mukanya alhamdulillah alhamdulillah umur-umur yang bertambah meski kesempatan hidup yang Alhamdulillah bener bener kalau orang tahu kan gitu iya bener umur bertambah kesempatan hidup berkurang iya iya bener 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 iya padahal tadi nih ibunya nih udah sempat kaget nih waduh mati lampu iya iya waduh aduh gimana nih ya udah mau bener-bener ambil ancang-ancang gini loh bener iya kita coba du udah gimana gitu aduh gudang gara memang 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 emang saya mau bilangnya pokoknya emang selamat kasih emang harapannya emang iya 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 cantik iya 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 orangnya lupa saya pernah lho ulang tahun ini beberapa saya lho suatu harian itu ulang tahun ini gak ingat saya sampai marah uring-uringan ini teman-teman sekalian nih ini curhat nih saya sampai merajuk yang ada bukan malah dikasih surprise malah gak marah karena pake acara merajuk-merajuk kalau memang ulang tahun kalau suaminya gak ingat itu dia bilang aja karena dia memang kelupa orangnya kayak mana ya kan gak bisa juara di pasangnya amin ya lupain padahal saya udah dikasih surprise apa ini ya eh lupain sampe malam udah mau ganti hari gak ingat tapi kan bapak gak pernah lupa sama ibu iya kan tetap ibu lah yang ada di hati bapak amin cincin, dia masih dukuni ketahuan deh ketahuan nih ketahuan masih belajar sih ibu nanti kalau udah lulus jangan kabarin ibu bener-bener jadi gini ibu apa sih ekspektasi ibu dan harapan ibu mungkin di hari ini ibu kan gak nyangka ya gitu kan gak nyangka saya sampe nanya-nanya bang ini penting kali bang oh iya karena suami sebenernya kan waktu itu hari kamis ya suami saya pergi ada ini penting udah lah kalau penting berarti dalang semuanya untuk mencuri ibu ini menginjem waktunya itu semua abangnya sengaja bilang kita culik ibu dan ibu tapi saya bilang ini bang jadi saya gimana tiba di culik pula enggak lah ibu tapi kan abangnya udah pamit kan sama ayah di rumah aduh 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 tapi kan lebih ini kan gimana nih perasaan ibu ini gak terlupakan loh ini aduh jadi terharu pedih eh ini 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 bukan ini aduh jadi selama 43 tahun bu apa nih yang udah karya-karya ibu udah berikan untuk menginspirasi nih teman-teman dan sahabat kasir yang lain saya orang yang gak bisa diam ya walaupun saya misalkan saya tuh punya usaha lah ya kan saya di rumah itu masih suka bikin tau nih bros hijab gitu ya bener saya bikin itu loh saya di rumah bikin itu dari itu saya memang orang yang suka jualan ya apa-apa mau dijual gitu kayaknya suami-jual bu jangan suami saya tuh gak bisa diam itu orangnya pokoknya apa lagi ya kira-kira yang bisa menghasilkan yang halal lah ya jangan pula jual yang gak halal nanti berarti kalau bros itu dia rajutan ya bu dia kan dari ini bisa uski tapi yang palsu lah ya tau kan saya banyak itu kemarin itu saya tau juga di minimarket di rumah juga saya ini saya jual juga sekarang kan musim online ya bener-bener Facebook, IG, WA gitu-gitulah aktif ya bun ya tapi alhamdulillah ya bu alhamdulillah ya bu kalau mau lebaranku saya ini juga sih buat gue gak kalau ada yang mau sih nanti itulah posting-posting nanti kalau ada yang pesen kan lumayan berarti kalau saya ada orang pesen gue misalnya nastar ya kan saya bikinkan berapa yang punya saya kan saya gratis misalnya ada beberapa kilo gitu misalnya yang tempat saya punya pasti kan dapat gratis karena udah untungnya berarti ibu gak payah lagi ya bu yang ngeluarin biaya memang udah ada biaya dari orang ya kan bu yang mesan gitu ya biaya dari yang mesan yaudah untungnya itu bisa saya gratis ya bener memang ibu ini inspirasi buat kamu wanita yang masih muda nih ya buat kamu wanita yang masih muda gimana nih bener itu salah satu yang menginspirasi loh bang terutama ini termasuk ke wanita yang masih muda wanita yang masih muda dan belum yang bakalan menuju ke rumah tangga iya jadi kayaknya hari ini tuh bener-bener momen yang menginspirasi untuk kita gitu mudah-mudahan nanti karena memang kan perempuan terus mandiri ya bang iya bener mandiri jadi sewaktu nanti mandi sendiri kita kan gak tau hidup ini kayak mana ya bukan ada sendiri kalau suami saya dulu sering bilang di rumah itu katanya saya wonder woman wow saya pasang gak sendiri bisa lo bang ngupas kelapa sendiri pun bisa sama kaya gitu kan ngupas kelapa tadi gue udah saya bisa lu pikir udah kayak udah kayak lah lagi-lagi kalah jody berarti sama ibu ini iya 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 saya orang yang mau tergantung gitu apa bisa sendiri harus bisa harus bisa harus bisa bener-bener harus bisa tapi rupanya perempuan yang mandiri kali itu ternyata gak boleh saya lihat di google ya katanya itu perempuan itu harus terlalu mandiri pun gak boleh karena nanti laki-laki itu dia merasa dia gak berkunci sebagai laki sebagai ini karena terlalu mandiri punya istimu terlalu mandiri pun ternyata gak boleh oke berarti wanita mandiri itu pun ada juga sisi negatifnya iya tapi berarti kalau misalnya dia punya level ya jangan sampai seratus lah ya ibu gitu lah level mandirinya tuh di angka 60 atau 70 aja gitu ya di atas 50 di atas 50 ya ibu tapi jangan sampai seratus udah kayak om-om-om Mario iya om-om Mario om-om Mario om-om Mario ini Mario Tengu bu Mario Tengu jadi ini bang Javelin nih mengingat tentang kedekatan kemanjaan dengan ibu gitu kan gimana harapannya kebetulan kan hari ini ibunya juga ulang tahun ada gak ungkapan hati ini di moment spesial nih untuk ibu iya yang pertama sih selamat ulang tahun panjang umur sehat-sehat murah rezeki amin 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 ya harapannya sih semakin sukses semakin maju amin amin doa yang sama untuk abang-abang kakak yang ada disini amin Udang Garam PT Surya Mas amin semoga doa waik kita di hijab amin ini ibu ceritanya ibu membiarkan seperti itu bu nanti kita kasih kri wajah untuk di ini silahkan diminum bu kalau misalnya aus teman-teman juga boleh kok yang ini ibu gak apa-apa ini oke buat ibu terima kasih nih ibu udah mau datang di acara podcastnya sahabat kasir nah ibu telah memberikan inspirasi buat kita kaum muda apalagi buat wanita nih gimana ayo wanita muda kalau ini beneran menginspirasi jadi perempuan yang kreatif mandiri dan tetap sebagai seseorang yang manja karena perempuan yang mandiri juga tidak terlalu baik gitu oke sampai disini podcastnya kita tunggu dulu kita challenge ibu ini kasih satu closing statement untuk teman-teman nih teman-teman dan sahabat kasir yang lainnya yang bisa menginspirasi gitu bisa sih ibu terserah satu closing statement yang bisa open-minded kita semua ya seperti yang saya bilang tadi ya wanita itu harus mandiri tapi jangan terlalu mandiri karena wanita yang mandiri kalipun ternyata tidak baik gitu karena nanti laki-laki apalagi kalau dia sudah punya pasangan hidup ya nanti laki-lakinya itu merasa tidak berfungsi sebagai pemimpin harus mandiri tapi jangan hilangkan sifat manja manja jangan kemanjaan ya bukan berfungsi ya itu enggak juga sih harus mandiri jadilah wanita yang soalnya manja ibu yang baik untuk anak-anak istri yang baik untuk suami teman yang baik untuk teman-teman anak yang baik untuk orang tuanya ya gitu lah bener-bener sangat menyentuh nih closing statementnya ya semoga ibu juga di Yusya yang bertambah semua diberkahi dan semakin lebih maju lagi oke sahabat kasir terima kasih buat semuanya say hello bye 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 thank you bye 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 bye